Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke Um Sabsiastu nama budaya sehat selalu saudara sebangsa setanah air ya ini teman-teman tunggu siang timpuh hari kita dapatkan jadi masih dalam pengerjaan belum selesai juga masih sangat lama teman-teman kita tinggal yang seperti ini untuk otot-otot supaya nggak mudah pecah nanti terakhir akan di carving dibersihkan juga inilah salah satu gridnya carvingnya kayak gini teman-teman nah ini masih kurang untuk ekspor ya kalau menurut saya jadi bisa ditingkatkan lagi kualitas carvingnya ini udah cukup bersih namun masih nampak di bol putih-putihnya banyak kan harus di haluskan lagi dihilangkan lagi nah gridnya dan boleh nampak ya perbedaan hitamnya ya untuk barang besar seperti ini sangat sulit untuk rata teman-teman karena dengan luka yang sini besarnya yang menghasilkan garu yang terlalu rata itu sulit al mulanya sangat besar sekali masih ketutup sekitar lima senti enam senti jadi carving Tara sangat panjang perjalanannya nah besarnya tanaman nah panjang besar segini sangat besar ini ini tinggal separuh lagi tinggal sebelah sana ini akarnya yang panjang belum selesai semua juga masih butuh waktu lagi belum dalemnya lagi ya ini buku macan nya juga ini yang bolong akar bagian bawahnya masih sangat panjang perjalanan carving nya nah ini juga ditinggalin nanti untuk terakhir untuk otot nggak mudah pecah ini bagian carving terakhir karakter untuk alami sangat jauh berbeda dengan hasil-hasil buatan tuh cenderung dalam masuk seperti ini teman-teman naik turunnya tinggi menunjukkan karakter sebuah kayu alami ya ini salah satunya dekor yang pertama apa ya yang paling besarlah saya kerjakan biasanya dapat dekor enggak enggak sampai sebesar ini ini hanya berbagi satu sebuah tip juga ya untuk teman-teman kita siapa tahu nanti yang memakai obat usaha pemicu getah yang memiliki konsep membuat dekor seperti ini nanti apabila dalam proses pengerjaan punya gambaran atau menemukan sebuah dekor yang besar-besar jadi bisa dapat sedikit pemahaman yang semoga saja menginspirasi bermanfaat dan berguna ya tuh teman-teman kita sekalian dari di Sabang sampai Merauke nah ini yang baru nih tadi dikecahkan tadi garunya seperti nempel-nempel buku-buku ini kapsul-kapsulnya juga jadi sangat unik sekali bentuknya itu jadi progresnya terus berjalan kemudian membersihkan sambil menikmati carving hanya yang begitu rumit ini akar bagian atas jadi tidak seindah yang kita bayangkan teman-teman ketika kerjaan carving itu ya butuh kesabaran butuh keuletan tenaga juga kesabaran yang luar biasa supaya tidak bolong-bolong tidak rusak ya karena enggak semuanya rata gridnya ketebalannya juga semua tidak rata seperti ini naik-turun jadi ya cukup langkah sebesar ini dekor ya untuk didapatkan kalau lihat dari story lukanya ini kan sangat berat lukanya jadi jadi terinspirasi untuk membuat dekor-dekor dengan ses yang begitu besar ini ya itu salah satunya tip juga disolasi gini supaya enggak gerak terus mudah pecah ya mudah patah jadi sengaja di buat otot dulu diikat sama lakban belum membersihkan dalamnya juga teman-teman oh dalamnya tembus sampai ke sana semoga menginspirasi perbagian suri hari ini ya kita di bulan september oktober ya pak oktober di bulan 10 berarti ya udah akhir bulan awal bulan sekarang udah masuk di bulan oktober ini juga kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Palembang teman-teman dan relasi kita yang merapat sampai ke Batam dan sambil menikmati lekuk-lekuk dekor pernah dapat besar ini Pak Andi ya belum belum pernah Pak belum pernah ya ini salah satu pakar juga pakar kayu dari daerah Palembang sangat banyak pengalamannya apa ini atau mau ada yang disampaikan untuk para ini pelaku petani garu tidak teman-teman nah bapaknya masih belum mau ada sebuah cerita kita masih menikmati apa yang ada di depan ini mantap 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 terus jadi ketika carving gridnya nggak sampai kita tadi udah cerita panjang lebar juga teman-teman jadi dibuat kecil lancur karena banyaknya itu juga memang mencari grid tinggi ya untuk out itu ya masih sangat panjang juga pengerjaannya sangat tebal ini untuk bagian akar yang ini sangat tebal dalam juga tebal sekali ini jadi ada supernya juga teman-teman ternyata jadi ada super ada AB1 AB super ada juga kemedangnya ada ini bercampur juga masih ada kemedang ya karakter barang besar itu selalu begini tidak selalu rata seperti barang-barang yang kecil ya intinya kita terus semangat dan semangat dalam mengupayakan meningkatkan kualitas kualitas hasil budidaya garu dan garu-garu alam ya semoga semoga dengan adanya ini video yang saya bagikan menjadi suatu motivasi semangat dan semangat dari sabang sampai merauke oke semoga bermanfaat oke saya akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari sabang sampai merauke sehat selalu dan jangan lupa bahagia terima kasih